Jangan percaya iklan yang meragukan dengan janji besar, gunakan cara terbaik untuk berinvestasi di sini, terbukti. Hari ini ketemu lagi sama saya, Cory Olivia. Hari ini saya ingin membacakan profil dan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang presenter Dewi Hugus, yang sempat membuat publik tercengang karena berhasil menurunkan berat badan hingga 90 kg dalam waktu 15 bulan. Sebelumnya, berat badan Dewi Hugus mencapai 150 kg. Bukan dengan cara sedot lemak atau cara instan lainnya, tapi ia memang menerapkan pola makan sehat. Dalam acara televisi Ini Baru Empat Mata akhir tahun lalu, Dewi Hugus menceritakan bahwa dia menjalani diet karena sempat mengalami sakit. Setiap kali merasakan sakit, dia selalu datang ke dokter untuk suntik painkiller. Tapi lama-kelamaan tubuhnya menjadi kebal dan painkiller itu sudah tidak ampuh lagi. Sehingga dia akhirnya tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan, hanya berbaring di tempat tidur. Kemudian Dewi melihat di internet, ada nenek-nenek usia 90 tahun, tapi masih bisa lari di pantai. Ia pun menemukan bahwa nenek itu sehat karena hanya mengkonsumsi real food, yaitu semua yang tumbuh di bumi, di sinari matahari. Sejak saat itu, Dewi Hugus hanya mengkonsumsi makanan yang alami tanpa banyak diolah, termasuk sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, daging sapi, ayam, telur, dan ikan. Tidak ditambahkan gula, garam, minyak, tepung, dan dia juga tidak mengkonsumsi nasi. Dewi Hugus pernah mengunggah menu dietnya lewat akun Instagramnya, at hugus.dewi. Ada capcai sayur yang berisi wortel, kembang kol, sawi, dan kubis. Kemudian ada juga menu yang dinamakan chicken mango salad, berisi real food seperti sayuran, buah, daging, yang dimasak tanpa garam dan minyak. Lalu ada sayur urap, ditambahkan telur orakarik, yang pastinya dibuat tanpa menggunakan gula, garam, dan minyak. Selanjutnya ada juga menu kreasi Dewi Hugus sendiri, yang terdiri dari sayur bayam, talas, pisang bakar, dan sambal dadak. Meskipun sedang diet, Dewi Hugus tetap menyantap camilan, yang biasanya berupa jagung rebus. Selain itu, dia juga sering membuat jus, supaya ada sensasi baru yang menyegarkan, berisi daun katuk, timun, dan apel malang. Lantas, seperti apa sosok Dewi Hugus? Dewi Hugus memiliki nama lengkap Dasak Mada Hugusia Dewi. Dia lahir di Tabanan Bali pada 2 Maret 1971, dari pasangan Putu Hermawati dan Dewa Mada Sumarta. Selain sebagai presenter, Dewi juga dikenal sebagai bintang film, penulis, dan aktivis sosial. Dia pernah menjadi pemandu acara bertajuk Mimpi Kalie, Angin Malam, Hati Kehati, dan Jalinan Kasih. Tidak hanya itu, Dewi juga mengguluti pekerjaan sebagai dosen bidang ilmu pendidikan, ilmu komunikasi, dan praktisi hipnoterapi. Dia juga aktif menjadi narasumber di berbagai program televisi dan seminar, terutama yang bertema tentang peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pendidikan dan keterampilan komunikasi efektif, baik nasional maupun internasional. Dewi Hugus pernah menikah dengan Ahmad Hestiafin Tahtiar atau Afin, namun pernikahan itu tidak berjalan lama. Selama 3 tahun menikah, dia mengalami kekerasan fisik dan seksual dalam rumah tangganya. Pernah suatu saat, dia mengalami keguguran di kamar mandi saat akan membawa acara. Namun, mantan suaminya itu tetap memaksa Dewi untuk bekerja. Dia buka suara atas masalah tersebut setelah persidangan kasus gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 2005. Dewi menceritakan janin yang gugur tersebut dimasukkan ke kantong plastik, dan mantan suaminya mengatakan padanya harus tetap siaran. Setelah bercerai, pada bulan Mei 2006, Dewi Hugus menikah kembali dengan aktivis Roy Emanuel, namun berujung perceraian pada tahun 2015. Tagarian, sedemikian profil dan ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang presenter Dewi Hugus. Subscribe Youtube Channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kory Olivia, Tagar TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!